Stigma negatif pada orang dengan gangguan mental membuat banyak orang tua dan pasien yang tidak peduli dan enggan mencari bantuan tenaga profesional. Gangguan kesehatan jiwa bisa menyerang siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, baik remaja maupun orang tua. Sangat penting menghapus penilaian negatif tentang gangguan kesehatan jiwa. Karena ada banyak orang memikul rasa bersalah dan rasa malu yang tidak pernah. Penyakit itu cuma dua. Satu penyakit fisik, dua penyakit pesihis. Kalau nama lain dari pesihis itu adalah mental atau jiwa. Kalau fisik kelihatan, misalnya sakit mata, matanya merah. Kalau jiwa, nggak kelihatan, tapi terasa. Termasuk kita sendiri mungkin pernah mengalami kayak kecemasan, kurang tidur, apa sih ya, ada pikiran-pikiran, ataupun ada masalah-masalah tertentu. Nah, sebaiknya jika kecemasan-kecemasan itu adalah apa sih, kekhawatiran, kurang tidur, nggak ada nafsu makan, itu adalah awal-awal atau tanda-tanda. Gangguan jiwa, yang mengalami gangguan jiwa untuk berobat ke rumah sakit. Kenapa? Karena tidak ada penyakit yang tidak ada obat. Sama penyakit pasti ada obat. Dan untuk gangguan jiwa sangat tepat sekali bila kita mendatangi klinik ataupun poli kejiwaan ataupun rumah sakit jiwa. Mendeteksi lini gangguan kesehatan jiwa dapat menjadi salah satu solusi untuk menjaganya. Jika terindikasi mengalami gangguan kesehatan jiwa, jangan ragu untuk bercerita dan jangan ragu untuk konsultasi ke rumah sakit jiwa Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah, saya sering ke sini sejak 2014 sampai 2023. Alhamdulillah, pelayanan sangat memuaskan dan saya selalu ketika bawa pasien itu selalu mendatangi UGD, unit gawat darurat. Kenapa? Karena di UGD itu sangat cepat, sebaik praktis sehingga hasil langsung didapat dan apakah itu termasuk indikasi rawat atau tidak bisa diketahui. Selama dilewat di sini, Alhamdulillah dokternya juga baik-baik sama banyak aktivitas karena di rehab. Jadi, Alhamdulillah enakin lah. Biasan. Sangat menunjang. Kenapa? Karena ini rumah sakit khusus ya, khusus jiwa. Jadi, alat-alatnya pun mungkin mengarah ke arah pemeriksaan. Dan Alhamdulillah, pasien yang saya bawa ke sini itu menjalani semua tahapan diantaranya dari mulai dari detensi, di lab, rekam, jantung. Mungkin untuk sampai situ langsung kelihatan bahwa pasien tersebut indikasi rawat atau tidak. Fasilitasnya enak. Jadi, dikasih makan kan tiga kali sehari sama dikasih snack juga dua kali kalau di sini. Selain itu juga, karena kami ini adalah pasien-pasiennya adalah gangguan jiwa yang terganggu adalah emosi, pikiran, sehingga perilakunya mengalami gangguan, maka kami harus empati kepada mereka. Itu wajib. Semua pegawai di sini harus bisa merabah rasakan kondisi pasien. Rumah sakit ini bagus, baik-baik dokternya juga, sama memperlakukan orang yang bersama. Jadi, dimanusiakan. Rumah sakit jiwa Provinsi Jawa Barat tidak hanya memiliki fasilitas yang lengkap, tetapi juga sumber daya manusia yang kompeten. Kamu dapat menceritakan segala persoalan dan mendapatkan penanganan yang baik. Kamu tidak sendiri, kamu pasti akan baik-baik saja. Jangan dipendah, jangan mau, karena bukan aib. Gitu ya, sama-sama penyakit kok. Cuma kadang-kadang orang tidak paham. Nah, dengan seperti ini, semoga banyak yang tahu, banyak yang paham. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat terakreditasi paripurna dengan predikat wilayah bebas dari korupsi. Seharusnya sih jangan malu lah, soalnya kan demi kesembuhan diri sendiri. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.